Pada malam ini saya Diwaviono Pak Muji akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan para peserta maupun yang sudah ditanyakan pada minggu lalu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita jawab langsung ya pertanyaannya pertama ini tercatat oke di bagian pertanyaan ya Fair Forex paling mudah dianalisa itu apa nah pertanyaannya juga menggelitik nih sebetulnya semuanya mudah kalau analisanya benar jadi mungkin lebih tepatnya resiko yang dihadapi tidak terlalu besar itu produknya apa gitu kita paham kalau transaksi trading maupun transaksi apapun itu ada resiko tapi paling tidak kita bisa mengelola resiko yang ada ketika kita melaksanakan transaksi nah melihat resiko sebetulnya harus kita lihat dari rentang rata-rata kemudian juga karakter dari produk gitu kan seperti apa kemudian juga kecukupan modal yang paling penting itu pertama karakter dari produk karakternya ini respon banget terhadap pergerakan US dollar kalau kita bertransaksi dengan yang berhubungan dengan US dollar contoh kita berbicara euro dollar sekarang euro dollar itu rentang rata-rata sekitar 100 pips ya 100 pips itu sekitar 1000 poin nah dia respon banget gak dengan pergerakan dollar kalau dia merespon dari pergerakan dollar kita bisa menganalisis disitu bahwa pada saat dolarnya bergerak naik ya euronya bergerak turun gitu respon banget kadang-kadang kan ada mata uang yang tidak terlalu respon dengan lawannya gitu nah seperti itu kemudian juga gak terlalu galak gini si produknya saya kira untuk pemula biasanya dimulai dengan rentang yang kecil contoh di dollar yen itu rentangnya gak terlalu besar sekitar 90 pips 80-90 pips rata-rata per hari kalau euro dollar ya 100-120 pips per hari nah seperti itu kalau pemula biasanya belajar terhadap karakter yang kalem-kalem dulu kalau sudah mahir kemudian mental sudah teruji kita sudah mulai bisa beranjak ke rentang yang genit rentang genit itu apa kalau di euro dollar 100 euro yen euro yen itu pergerakannya 200 per hari 200 pips per hari kemudian selanjutnya intermediate kita bisa langsung masuk ke emas nih emas rentangnya sekarang cukup tinggi karena ada pemicu udah jelas nih pemicu sekarang harga bergerak emas itu oleh krisis geopolitik di Ukraina Rusia yang sekarang sedang terjadi seperti itu saya kira kemudian selanjutnya kemudian apa forex sudah direstu MOI ini pertanyaan kalau berhubungan dengan MOI pasti pertanyaannya haram dan halal kan kita lihat dari regulasinya aja deh regulasi yang oleh pemerintah sudah dimasukkan ke dalam undang-undang undang-undang nomor berapa tuh nomor 397 kemudian undang-undang nomor 10 2011 artinya apa ketika DPR menyetuju undang-undang sudah pasti dia mempunyai keterhubungan atau keterkaitan dengan lembaga-lembaga lainnya contoh MOI berarti sudah dilegalkan jadi sudah direstu MOI berarti sudah bisa dilaksanakan gitu kemudian cara trading NFP gimana sih cara trading NFP wah ini pertanyaan kebetulan besok hari Jumat ada kita ada trading bareng NFP diikuti aja lebih jelas karena NFP itu sebetulnya non-form payroll suatu rilis berita cukup menarik perhatian pada trader seluruh dunia untuk masuk posisi kalau yang dia bersifat kalau yang dia bersifat spekulatif atau bersifat bersifat agresif nasabahnya kalau nasabahnya konservatif dia biasanya diem aja dia lihat sesudah market bergejolak ketika rilis berita NFP baru dia masuk di analisis nah sebaiknya bapak ibu rekan-rekan semua ikut deh webinar tentang live trading NFP hari Jumat besok nih kebetulan kita adakan untuk live webinar atau trading bareng lah istilahnya ya biar rame kemudian juga respon beritanya seperti apa kemudian respon terhadap pergerakan harga seperti apa bisa diikuti besok hari Jumat kemudian saat perang Rusia Ukraina nih bagusnya trading apa cocok untuk memulang nah ini latar belakang cerita untuk pergerakan harga ketika Ukraina dan Rusia bersih tegang atau ber atau perang kemarin respon banget terhadap emas kenapa emas karena emas merupakan pilihan ketika terjadi krisis nah itu kan krisis geopolitik berarti emas menjadi pilihan untuk transaksi yang cukup menarik kemudian karena Rusia yang sedang bermasalah dengan Ukraina Rusia kan pengekspor dari bahan bakar atau sebetulnya lebih besar ke gas untuk wilayah Eropa sudah barang tentu ini ada permasalahan untuk supply bahan bakar nah responnya kemana responnya langsung ke pergerakan harga minyak yang melambung kemarin sudah mencapai 100 dolar perbarol kan nah sekarang pergerakannya terkoreksi kenapa karena ada negosiasi yang terjadi untuk saat ini meskipun ini saya rasa masih cukup jauh untuk meredak nih pertempuran nah bagusnya pakai trading apa nih kembali lagi tadi rentang yang gak terlalu galak apa dibandingkan dari produk-produk yang terpengaruh saat ini saya rasa kalau kita trading di Euro dolar itu cukup bagus juga kenapa dibandingkan dengan emas kalau pemula ya kalau pemula artinya dia ngeliat harga bergerak aja berdegup jantung gitu kan nah maka dari itu ngeliat ke Euro dolar aja gitu Euro dolar potensinya juga gak terlalu masih bisa risikonya itu masih bisa dikelola dengan baik meskipun semuanya bisa dikelola dengan baik tetapi lonjakan-lonjakan harga itu saya kira mempengaruhi emosi kita ketika kita bertransaksi di Euro dolar kenapa sih Euro dolarnya turun pertanyaan lagi sebetulnya Euro dolar turun karena ekspor dari Rusia kan untuk gas ini mahal hampir mendekati 50% ke wilayah Eropa artinya ada kemungkinan ini bermasalah di ekonominya Eropa selain di Rusia sendiri berarti Eropa melemah seperti itu kira-kira responnya kemudian ini nih MIFX punya akun mikro yang mana yang bisa melakukan open price 0,01 saya tanyakan yang mau saya tanyakan adalah 0,01 nya berapa dolar nah oke di MIFX itu ada dua jenis akun pertama adalah multilateral kemudian yang kedua adalah bilateral nah saya cerita terhadap pertama multilateral multilateral itu adalah transaksi yang kita lakukan kemudian langsung dilempar ke pasar aslinya nah kebetulan sekarang kita punya kon multilateral dari pasar ICDX di Indonesia kan ada dua pasar untuk berjangka ICDX dengan BBJ kemudian yang sekarang ada yang ada di Monex itu ada multilateral terhadap ICDX jadi platformnya sendiri dari MetaTrader 5 anda bisa bertransaksi disitu 0,01 betul kemudian dolar yang kita pakai adalah dolar floating jadi kalau sekitar 14.000 14.000 sekian sekarang jadi dalam bentuk dolar langsung kalau 0,1 itu adalah kalau 1 lot 1 lot kan 1.000 dolar kalau 0,1 100 dolar berarti 0,01 itu 10 dolar dikalikan dengan kursi yang terjadi kemudian ada account bilateral itu mekanisme perdagangan di Indonesia multilateral bilateral kalau bilateral itu langsung monex menyalurkan amanat itu ke liquidity provider atau pedagang nanti pedagang yang menyalurkan amanat selanjutnya nah itu namanya terkenal dengan istilah SPA sistem perdagangan alternatif Anda Anda juga bisa transaksi di situ dengan minimal lot itu adalah 0,1 lot untuk saat ini kemudian dana nanti dikembangkan juga kemungkinan juga ada di 0,01 oke selanjutnya per forex trading paling mudah dianalisa apa yang sedang trend jadi kita gak bisa ngomong forex yang paling mudah yang paling susah gak untuk pemula saya sarankan kita menganalisis yang paling gampang itu ketika akan terjadi trend atau sedang terjadi trend supaya apa supaya kita bisa melihat swing teratas terendah menjadi patokan untuk mengelola resiko jadi sekali lagi per forex paling mudah dianalisa semuanya mudah kalau dalam keadaan trend kalau dalam keadaan stagnan ada caranya sendiri berarti transaksinya untuk sideway atau stagnan seperti itu kemudian lagi berapa modal paling aman untuk transaksi di gold dan oil untuk 0,1 dikembalikan lagi dengan preferensi resiko para nasabah kalau nasabahnya pengen sudah sudah bisa menganalisis dengan baik money management yang biasanya kita pakai adalah maksimal maksimal sekali adalah 10% dari margin untuk penggunaan modal itu sudah maksimal jadi kalau kita punya dana 1000 dolar berarti kita transaksi single trade itu 0,1 lot untuk untuk di emas karena emas rata-rata pergerakan harga sekarang sekitar 30 dolar harga emas kalau dia naik 1 dolar 1 lot itu 100 dolar berarti kalau 0,1 pergerakannya ada 10 dolar sekarang di 30 berarti sekitar 300 1 modal 3 untuk bumper untuk menjaga floating berarti dengan modal 1000 1500 dengan lot hanya 0,1 saya kira masih cukup apa namanya masih cukup untuk kita transaksikan masih cukup bumpernya masih cukup kuat semakin besar dananya semakin kecil apa namanya 5 lot kemudian 0,1 lot seperti itu itu semakin aman karena dia menjaga kesehatan dari dana yang disebut dengan margin level nah pengertian terhadap margin level margin terpakai kemudian floating berapa yang enak kita transaksikan bisa ikuti dengan money management webinar kita nanti kita belajar menghitung cara menghitungnya seperti apa sih supaya kita cukup santai cukup apa namanya cukup ya gak terlalu terpengaruh psikologi kita ketika terjadi bumping harga atau fluktuasi harga yang tiba-tiba naik tiba-tiba turun oke selanjutnya cara buat trading system ada pertanyaan nih cara membuat trading system bagaimana pertama tetapkan dulu anda sebagai scalpers sebagai day traders sebagai swing traders atau sebagai position traders empat itu tetapkan dulu biasanya di forex pilihan yang paling sering diambil adalah sebagai scalpers dan sebagai day trader scalpers itu dia mengambil posisi dengan waktu yang cepat take profit cepat dan volume transaksi dilaksanakan banyak dalam satu hari karena apa dianggap sama dia adalah trading itu memanfaatkan pergerakan fluktuatif harga yang apa namanya bergejolak itu scalpers kemudian yang disebut dengan day traders biasanya dia pakai time frame time frame kalau yang tadi time frame 15 menit kalau yang biasa entraday atau day traders itu dipakai 1 jam kemudian kalau swing dia pakai 4 jam apa namanya time frame time frame yang untuk dianalisis biasanya kalau untuk belajar forex kita ajarkan atau saya menyarankan minimal kita pakai 1 jam dulu atau 4 jam jangan langsung ke scalpers kenapa ya emosi emosi terganggu ketika posisinya tidak sesuai dengan posisi kita posisi harga tidak sesuai dengan posisi kita kita belajar karakter dulu nah habis itu sesudah kita tentukan jenis apa nyaman kita untuk transaksi sebagai apa kemudian pilih time frame gitu kan yang tadi kemudian juga yang paling utama baru mulai menganalisis identifikasi trend ini pelajaran yang paling utama yang harus dikuasai oleh para traders identifikasi trend dengan cara apa identifikasi trend dengan cara mengenal pergerakan harga higher high lower high gitu kan seperti itu tanpa melalui indikator apapun karena itu duluan harga duluan baru ada indikator selanjutnya untuk sebagai reminder kita sebagai alat bantu kita ada yang namanya indikator biasanya kita pakai indikator untuk identifikasi trend itu dengan moving average dengan bollinger band gitu kan macam-macam nah biasanya pakai moving average sudah cukup moving average tiga apa namanya tiga tiga moving tiga kurva itu sudah cukup ketika harga berada di atas ketiga kurva moving average itu trend up gitu kan kita ambil seperti itu tapi paling utama adalah langsung dari pergerakan harga itu sendiri kemudian disesuaikan dengan indikator yang kita analisis baru sesudah itu konfirmasi sinyal kapan saatnya terbaik untuk ambil posisi buy dan sell kita biasanya pakai oskilator pilihlah oskilator yang tidak saling bertabrakan contoh kita pakai RSI kita pakai stokastik itu kan kadang-kadang bertabrakannya jangka pendek jangka panjang sesudah itu baru kita lihat nih resiko yang kita hadapi nanti seperti apa resikonya kita kalau dia berbalik resikonya rata-rata telah terjadi stop loss berapa kali ketariknya berapa dari margin masuknya ke management ujung-ujungnya nah kemudian kita evaluasi semua itu kita evaluasi biasanya kalau di dalam di MetaTrader kita bisa evaluasi jumlah transaksi yang kita laksanakan berapa transaksi yang benar berapa transaksi yang salah berapa floating yang pernah terjadi maksimal yang disebut dengan drawdown kalau semuanya sudah oke gitu kan sudah oke di dalam demo account baru dilaksanakan laksanakan rencana tadi termasuk dari dari strategi seriwit rasio TP dan SL berapa sih kira-kira yang cukup aman cukup nyaman kita laksanakan yang cukup juga terhadap perhitungan modal gitu nah itu trading system kadang-kadang trading system akan buyar ketika emosi bermain ya kan seperti itu biasa sudah normal gitu nah supaya jangan saja seperti apa seperti itu gimana kita latihan terus biasanya dibantu dengan indikator-indikator dibantu dengan skrip-skrip supaya emosi kita terjaga gitu saya kira singkatnya seperti itu trading system membangun trading system kalau trader untung terus apa broker tidak rugi enggak karena volume transaksi antara buyer dan seller kan banyak banget itu pak jadi apa namanya posisinya itu kan sebetulnya langsung ada yang dilampung lempar pasar ada langsung ke pedagang jadi ada match ada yang enggak gitu kan jadi karena volume transaksi yang banyak itu probability ini juga semakin tinggi gitu untuk matching oke yang disini sudah selesai mungkin di bagian ada lagi cara menjaga emosi saat trading pak yakin sama analisi sendiri gimana sering latihan pak sering latihan kemudian semakin sering latihan kita semakin tahu karakter dari currency pairs yang kita analisis kemudian juga supaya emosi kita terjaga dana yang kita pakai adalah dana dingin pertama sekali seperti itu kalau dananya dikejar-kejar sama bunga dananya dikejar-kejar harus pengembalian segala macam sudah pasti emosi kita akan terganggu jadi emosi itu sebetulnya bisa dikendalikan dengan pertama sekali dengan dana dingin kemudian juga dengan strategi trading yang sudah kita laksanakan yang cukup bagus banyak strategi bisa di apa namanya bisa kita sharing nanti dalam webinar strategi-strategi yang bagus seperti apa ya kan nah itu seperti itu kemudian udah gak ada lagi kita lihat lagi pertanyaan ini pertanyaan di dalam nah ini modal minimal waktu berapa ketahanan modal yang baik 10% pak maksimal 10% biasanya kalau udah dalam semakin kecil modal yang kita pakai atau margin yang kita pakai di dalam trading itu semakin sehat semakin sehat semakin besar modal yang kita pakai itu biasanya semakin apa namanya kecuali dengan ada strategi tertentu ya yang bisa dilaksanakan nah saya rasa sudah gak ada pertanyaan lagi nih untuk kita lihat sudah gak ada kalau nanti ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di IG kita kemudian juga nanti kita jawab untuk ke minggu depan kita sisakan minggu depan akan kita bahas pertanyaan dari rekan-rekan semua terima kasih bapak ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti Q&A hari ini minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas beberapa pertanyaan sekian dulu dari saya jangan lupa download aplikasi kita di MIFX aplikasi untuk lebih tahu untuk lebih mengenal karakter dari pergerakan harga disitu juga ada sinyal-sinyal trading yang bisa dipelajari untuk lebih lanjut kita adakan webinar untuk pengenalan analisis sinyal kemudian juga beberapa webinar lanjutan mengenai sekutar forex ini terima kasih selamat malam bapak ibu sampai ketemu terima kasih terima kasih